...jauh lebih santun dan pengondisian kelasnya jauh lebih mudah. Maka di tahun berikutnya ditambah lagi dengan 4 kelas, kami nanganin 6 kelas. Itu sama temuannya, progresnya sangat positif. Pada akhirnya sekarang kelas paling elit, namanya kelas full day juga, itu menggunakan tahfit. Dan sekarang tahun ini kami akan menangani kurang lebih hampir 36 kelas. Karena temuannya, anak yang setiap harinya bersentuhan dengan Al-Quran, itu ternyata prestasi akademiknya baik, guru-guru dalam pengondisian kelasnya baik. Sekaligus tadi, anak itu ternyata jauh lebih santun. Anak sekolah kita hari ini, itu kalau dia omongin gurunya melototkan. Nah, justru dengan Al-Quran ini yang sebetulnya seakan-akan memberikan pencerahan. Beberapa daerah masih sering sekali terjadi keributan. Nah, Al-Quran saya pikir bisa menjadi formula yang cocok untuk menerapi itu. Nah, proses tahfit itu tidak hanya sekedar menyimpan hafalan, tetapi bagaimana dari tahfit ini juga merangsang tumbuhnya karakter menjadi lebih baik. Atau yang saya sebut dengan namanya karakter building. Apa saja yang bisa ditumbuhkan dari tahfit ini? Pertama, karakter berani menghadapi tantangan. Yang kedua, anak menghafal Al-Quran itu jauh lebih patuh dibanding anak yang tidak menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena dia dibiasakan untuk membaca secara patuh. Tidak boleh mentang-mentang jadi ustad baca bismillah, dimodifikasi pakai kasro semua, tidak boleh. Bismilihi, gitu tidak boleh. Atau saya kan profesor modifikasi ajalah baca Al-Quran-nya, tidak boleh. Maka orang yang senantiasa bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan tumbuh karakter kepatuhan. Dan tidak ada cara orang menjadi lebih baik kecuali dia dengan patuh. Di samping tadi, dia harus nanti dibutuhkan keuletan, dibutuhkan kedisiplinan, itu teknik-tekniknya. Selanjutnya, apa sih metode ilham? Ini karakter-karakternya. Jadi metode ilham pertama, dalam proses menghafalnya memadukan tujuh jenis kecerdasan. Jadi kalau selama ini menghafalnya hanya begini, maka dengan tujuh jenis kecerdasan, insya Allah akan terasa lebih mudah. Dibanding kita hanya menggunakan satu potensi kecerdasan saja. Selanjutnya, kalau selama ini, sering sekali, kan proses menghafal itu kan sama, anaknya latar belakangnya beda-beda, Tetapi seakan-akan caranya sama. Karena nyaris, biasanya pesantar-pesantar dalam proses menghafalnya tidak mendampingi dari sisi metodologinya. Ya sudah, silakan kamu menghafal, cara kamu menghafalnya kayak apa aja terserah, yang penting sinistor. Nah, padahal latar belakang santri, latar belakang siswa, itu bermacam-macam. Dia ada yang punya kecenderungan gaya belajarnya auditory. Anak yang punya kecenderungan gaya belajarnya auditory, kalau dikasih gaya belajar visual, ia tidak menarik. Atau boleh jadi, anak itu adalah dia memiliki gaya belajarnya visual, tetapi dikasih model pembelajarnya kinestetik, ia tidak menarik. Atau boleh jadi, anak itu dia gaya belajarnya kinestetik, dikasih gaya belajarnya auditory, ia tidak menarik. Nah, dalam proses menghafal ilham, itu ketiga gaya belajar itu diakomodir semua. Ada gaya belajar auditorinya, ada gaya belajar visualnya, ada gaya belajar kinestetiknya. Jadi, anak yang auditory masuk, anak yang visual masuk, anak yang kinestetik masuk. Pernah dengar ada orang menghafal lagu stres? Aduh stres saya ngapal lagu. Pernah dengar? Pernah kan? Ngapal lagu-lagu stres gitu? Nggak ada. Nah, sama kan proses menghafalnya. Kenapa ketika menghafal lagu dia tanpa beban? Enjoy, senang. Tetapi ketika menghafal alukan terasa jenuh, terasa berat. Sama-sama loh, sama-sama menghafalnya. Kalau pakai pendekatan auditory dari mendengarkan kan bisa. Tetapi kenapa kalau dengan alukan seakan-akan orang merasa beban, stres? Nah, kita ingin memodifikasi bahwa menghafalnya bagaimana dikembangkan seperti halnya kayak menghafal lagu. Anal tinggal mendengarkan, dia nanti tinggal menirukan. Sambil tangannya digerak-gerakan seperti halnya kayak gerakan relaksasi atau gerakan refleksi. Jadi tangannya itu nanti, tangannya tidak diamkan. Tetapi digerak-gerakan. Tujuannya apa? Biar membuat satu kondisi menghafalnya itu enjoy, relax. Satunya, oke. Nah, selama ini jarang tangan itu didaya gunakan. Nah, nanti insya Allah dengan tangan itu akan dimanfaatkan untuk mengaktifasi. Ada tiga kecerdasan yang akan bisa diaktifasi dari tangan. Pertama, kecerdasan kinesthetik. Yang kedua, kecerdasan matematikal. Yang ketiga, kecerdasan visual. Saya ingin coba aja ya, kecerdasan kinesthetik. Kalau saya bilang il, maka tangannya ke atas. Kalau saya bilang ham, tangannya begini. Kalau saya bilang ku, tangannya ke bawah ya. Ini, kalau nanti antara instruksi di otak dengan gerakan tangan selalu sama, berarti memang dia memiliki kecerdasan kinesthetik. Ulangi sekali lagi rumusnya. Kalau saya bilang il, tangannya begini ya. Kalau saya bilang ham, tangannya begini. Kalau saya bilang ku, tangannya begini. Oke, kita akan coba ya. Mulai ya. Il, ham, ku. Nah, sekarang saya akan ajak. Satu, dua, tiga. Ham, il, ku, ku. Hal, ham, il, il. Ya, ini masih pelan. Nanti sepijakan ditawa. Itu contoh bahwa cara mengaktivasi kecerdasan kinesthetik. Nanti dalam proses menghafal itu tangan gak diam. Tetapi kedua tangan itu didaya gunakan. Dengan mendaya gunakan kedua tangan, maka akan diaktivasi kecerdasan kinesthetik, kecerdasan visual, sama kecerdasan matematikal. Nah, jadi tangannya digerakkan semangat. Oke, saya pengen tahu apakah tangannya memang masih cukup semangat, syaraf motoriknya masih cukup bagus, ataukah sudah ada gangguan, kan? Mohon gak apa-apa ya berdiri ya. Ini nanti tangannya akan dihitung. Kalau dalam waktu 30 detik, gerakan tangannya bisa lebih dari 40 kali, itu menandakan syaraf motorik dalam tubuhnya masih cukup bagus. Tetapi kalau ternyata kurang dari 20, berarti memang sudah ada yang loyo ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini maksudnya sekaligus nguji apakah syaraf motorik kita masih cukup baik, atau sudah ada gangguan. Jadi nanti tekniknya begini. Satu, dua, tiga. Dihitung sendiri, kan? Hitungnya jujur gak apa-apa, gak jujur juga gak apa-apa, kan? Mohon untuk di depannya jangan kursi ya, takut. Ya, saya akan mulai hitung, pada hitungan ketiga mulai ya. Pada hitungan ketiga mulai. Mulainya gini nih, hitung satu nih. Satu, dua, tiga, ya. Jadi kalau selama 30 detik, bisa lebih dari 40 kali, itu menandakan syaraf motorik dalam tubuhnya masih cukup bagus. Dan biasanya orangnya cukup enerjik. Gak kelihatan loyong, gak kelihatan males-malesan, tapi cukup enerjik. Oke, siapa-siapa? Dihitungan ketiga mulai, kan? Satu, ketiga. Hitungan ketiga ya, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Cukup. Cukup. Ya, yang di atas 40? Tidak ada. Yang di atas 30? Oke, bagus berarti. Ya, yang di atas 25? Oke, yang di atas 20? 20, ibu? Ya, gak apa-apa. Acungan tangan. Yang di bawah 20? Oh, alhamdulillah, berarti masih sangat motoriknya masih luar biasa. Silahkan. Silahkan. Proses menghafalnya. Proses menghafalnya didesain kayak menghafal serasa game. Nanti anak itu, dia juga di samping hafal ayatnya, dia tahu, dia bisa disuruh mengacak. Contoh kayak menghafal. Contoh kayak menghafal surat Anabah ayat 1 sampai 40 itu biasa. Tetapi tolong bacakan surat Anabah dari ayat 40 sampai ayat 1, tapi ayat kanjilnya saja. Itu bisa. Atau contoh lagi, kita bacakan redaksi ayatnya, tolong sebutkan 7 ayat sebelumnya. Itu bisa. Atau, minta ayat gedapnya saja bisa. Nah, jadi, atau kalimat ini ada di ayat berapa? Itu bisa. Bukan satu ayat, kalimat ini ada di ayat berapa? Itu bisa. Nah, sehingga nanti kesannya seperti hanya anak kayak bermain game. Dia terus dirangsang. Terus dalam proses menghafalnya, itu nanti saling perhatian. Tujuannya apa saling perhatian? Tujuannya agar saling bisa memotivasi. Untuk menumbuhkan kepedulian. Karena orang kalau dalam proses menghafalnya terus senantiasa merasa diperhatikan, dia akan jauh lebih baik. Nah, sekarang saya minta masing-masing berpasangannya. Perpasangan interpersonal, mana yang enggak. Silakan, Gang. Silakan berpasang-pasangan. Silakan. Oke. Yang menghadap ke sini, itu tangan kanannya begini nih. Ya, yang menghadap ke sini, tangan kanannya begini. Ya, untuk yang tangannya begini, cirinya bahwa kita memiliki kecerdasan interpersonal, cirinya adalah kita bisa merebut tangan teman. Jadi tangan teman bisa direbut oleh kita. Itu cirinya berarti kita bisa mempengaruhi orang. Kalau kita bisa mempengaruhi orang, itu tandanya kita memiliki kecerdasan interpersonal. Untuk yang menghadap ke sini, itu tangannya begini, ditaruh di bawah telapak tangannya. Begini tuh. Ya. Oke. Game ini sekaligus melihat kesenderungan kecerdasan interpersonalnya, tetapi game ini butuh tiga komitmen kan. Pertama, harus fokus ya. Harus fokus. Yang kedua, harus konsentrasi. Apa? Yang kedua, harus sportif. Ya, fokus. Harus sportif. Yang ketiga, harus cekatan. Kapan kah boleh melakukannya ketika saya bilang tiga? Hanya angka tiga. Jadi selain angka tiga, gak boleh. Ya. Jadi, kalau saya bilang tinya aja belum boleh. Pokoknya kalau saya bilang tiga, baru boleh. Oke, uji coba dulu. Uji coba dulu. Ingat ya. Untuk yang tangannya begini, bahwa kita termasuk orang yang bisa memiliki kecerdasan interpersonal, itu adalah dengan cara merebut jari teman kita. Untuk yang jadinya begini, ya, untuk yang jadinya begini, bahwa kita bisa mempengaruhi teman sekaligus bahwa kita memiliki kecerdasan interpersonal, itu adalah ketika kita bisa lepas dari jeratan tangan teman kita. Ingat? Kimi ini butuh tiga hal ya. Butuh tiga hal. Pertama, konsentrasi. Yang kedua, sportif. Yang ketiga, cekatan. Siap-siap. Ini tes dulu ya, tes dulu ya. Coba. Tee. Nempel, nempel, nempel. Ke. Oke, coba dulu, coba dulu. Coba dulu ya. Tee. Tee. Awas, fokus, 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 ke. Oke, kita akan coba. Ini mulai. Siap-siap. Siap-siap. Perhatikan, perhatikannya. butuh fokus ya. Satu. Dua. Empat. Ini namanya gak fokus. Berarti, ingat, fokus kita belum kena. Oke, ayo, coba sekali lagi. Ingat, harus belajar konsentrasi ya, dan sportif. Siap-siap. Satu, tiga. gantian. oke, sekarang gantian. Yang tadinya tangannya begini, menjadi begini. Gantian. Siap-siap. Ya. Satu, dua, 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 tiga. Tuh, telur. Ingat, konsentrasinya ya. Sekali lagi. Siap-siap. Ya. Siap-siap. Tiga. Oke, ya. Sudah, silikang. Jadi kenapa nanti proses menghafalnya berhadapan-hadapan? Tujuannya agar saling memotivasi. Tujuannya agar saling memperhatikan. Nah, sekaligus nanti saling mengevaluasi hasil hafalan. Itu tujuannya. Selanjutnya, ini insya Allah nanti dengan metode ilham, bisa hafal redaksi ayatnya, bisa hafal nomor ayatnya, bisa hafal tata letaknya, bisa hafal nomor suratnya, plus nomor halamannya. Sekarang, apa sih ilham itu? Nah, termasuk juga, dia bisa menuangkan dalam tulisan. Jadi, ukuran hafalannya betul, itu adalah ketika dia hafalannya itu bisa dituangkan dalam tulisan. Nah, sekarang apa sih metode ilham itu? Nah, ilham itu singkatan. I-nya integrate, L-nya listening, H-nya hand, A-nya attention, dan M-nya matching. Jadi, ilham itu singkatan. I-nya integrate, L-nya listening, H-nya hand, A-nya attention, dan M-nya matching. Kita akan ulas, hal satu, apa sih integrate? Yaitu memadukan, tujuh jenis kecerdasan. Apa saja tujuh jenis kecerdasan itu? Jadi, dalam proses menghafal ilham nanti, tidak hanya mendaya gunakan satu jenis kecerdasan, tetapi mendaya gunakan tujuh jenis kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan linguis, atau semat linguis, kecerdasan bahasa. Nah, kita orang Indonesia, Al-Quran berbahasa Arab. Dengan kita belajar Al-Quran, sebetulnya, kita akan mulai teraktifasi semat linguisnya. Nah, ciri semat linguis kita akan tumbuh itu, cirinya, salah satunya, indikatornya adalah, dari bacaan yang fasih, atau fushah. Maka, kalau ada orang bacanya fushah, itu artinya, tandanya, dia semat linguisnya, mulai tumbuh. Karena kita belajar Al-Quran, mau 20 tahun, kalau kita dicontohkan, oleh pembimbing, yang bacaannya tidak fasih, tidak fasihkan. Nah, makanya, kefasihan itu, bisa menjadi, indikator, bahwa semat linguis kita tumbuh. Nah, sekarang bagaimana kan, cara mengaktifasi, semat linguis. Nah, ini sebetulnya, teknik ini, ini bisa digunakan, agar anak itu, simple, sederhana, mengharjil hurufnya, bacaannya baik. Rumusnya, Fathah, Kasroh, Dhamma, Fathah, Sukun. Ulangi. Kasroh, Dhamma, Fathah, Sukun. Nah, nanti, saya akan membunyikannya, ketika saya membunyikan, salah satu huruf hijai, contoh, Ba, maka dibacanya, bukan lagi Ba, tetapi menjadi, Ba, Bi, Bu, Ba, langsung di aplikasi, dalam rumus. Kalau saya bilang, Syah, maka bacanya menjadi, Syah, Syih, Su, Syah. Oke, sekarang kita mulai. Kho, Kho, Kri, Kru, Kho, Gho, Kri, Kru, Kho, Ha, Kri, Kru, Ha, Kri, Kru, Ha, A, Kri, Kru, A, Kri, Kru, Syah, 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 Nah, sebetulnya, mengaktifasi, semat lingus anak, sekaligus dia nanti, menghorizil hurufnya tepat, itu salah satunya, simple rumusnya begitu, tetapi, jangan kita contohkan bacaan komplet, tetapi, kita kasih rumusnya, kita contohkan satu contohnya, nah, ketika dia bisa mengaplikasi dalam rumus, berarti semat lingusnya, mulai tumbuh. Selanjutnya, kecerdasan matematikal, saya dari sekian kali keliling, selalu saja saya tanya, pelajar yang paling tidak disukai apa? Padahal, saya tanya, pengen gak si Kaya Raya? Jawabannya pasti pengen, kok gak suka matematik? Mungkin gak, orang gak suka matematik Kaya Raya? Mungkin gak? Oke, saya akan mengaktifasi, kecerdasan matematik, siapakah, apa, kita gunakan tangan kiri, tangan kiri, jempol, ditaruh di kelingking paling bawah, ini setiap ruas, ada angkanya Kaya, dimulai dari bawah, ke atas, setiap ruas ada angkanya, kita mulai, hitung bareng-bareng, satu, naik lagi, dua, naik lagi, tiga, naik lagi, empat, ulangi, satu, dua, tiga, empat, sekali lagi, Sekarang jari manis, lima, enam, tujuh, delapan, ulangi, lima, enam, tujuh, delapan, sekali lagi, lima, enam, tujuh, delapan, sekarang jari tengah, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, ulangi, ulangi, sekarang jari tengah, ada jari telunjuk, ya, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, ulangi, oke, sekarang jempol, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, sekali lagi, oke, saya minta dihitung dari ujung bawah kelingking sampai ujung jempol, pada hitungan ketiga mulai ya, selamat menikmati,